Jadi tidak hanya bertugas, sebagai pengayau masyarakat, polisi juga bisa ajarkan keterampilan membatik. Nah, ingin lihat seperti apa? Berikut liputannya. Batik memang digemari banyak kalangan. Tak hanya motif klasik, motif-motif baru pun banyak bermunculan, termasuk teknik pembuatannya. Salah satu yang mudah dan menggunakan bahan yang sederhana adalah teknik batik jumputan. Seperti yang terlihat dalam kursus yang diadakan oleh Polres Cianjur bagi santri dari berbagai ponpes ini. Hanya butuh dedaunan serta dengan proses yang sederhana, maka bisa dihasilkan kreasi batik yang indah. Ini adalah untuk melatih kemandirian mereka di bidang ekonomi tentunya, melatih kreativitasnya, kemudian mengajak mereka untuk produktif. Dan hari ini kami juga tetap melakukan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan. Tak hanya membatik, polisi yang biasanya bertugas mengayomi masyarakat ini juga ajarkan berbagai kreativitas lainnya. Salah satunya, ekoprint di atas telur asin. Kuat batik, dari daun-daun berbeda-beda. Sulit nggak? Nggak. Sangat mudah untuk membuat batik. Terus, mampatnya untuk kamu sendiri apa nih? Nanti kalau udah keluar dari sekolah ini, dari pesantren, mampatnya untuk mencari darah dan memberitahu. Selain melatih kreativitas, tujuan kegiatan ini adalah agar para santri bisa mandiri. Batik jumbutan dan berbagai kreasi ekopri nantinya bisa didapatkan di rumah kreatif milenial. Dengan harga satuan mulai Rp50.000 hingga Rp500.000. Panjia Prianto melaporkan untuk NET.